Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana perkembangan kasus sindikat perdagangan bayi di Medan Usai, Polda, Sumatera Utara menetapkan dua bidan sebagai tersangka? Sudah bergabung dari luar studio Kabit Humas, Polda, Sumut, Kombes Pol, Hadi Wahyudi. Selamat malam Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Hadi saya ingin tanya dulu bagaimana dengan kondisi bayi yang diamankan di Polda, Sumut, di Rumah Sakit, Bayangkara, Medan saat ini? Alhamdulillah, mungkin dengan saat ini kedua bayi dalam kondisi sehat terus diawasi dan dalam perawatan tim medis dokter Rumah Sakit, Bayangkara, Sumatera Utara. Ya Pak Hadi, mungkin bisa dijelaskan sejak awal seperti apa proses penangkapan dua bidan yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan bayi tersebut. Ya, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Renakta Krimpum, kami berhasil mengamankan dua orang pelaku yang berinisial RS dan SP, keduanya berprofesi sebagai bidan. Di salah satu puskesmas ada di Deliserdam. Dari dua orang pelaku ini, salah satu bidan yang berinisial RS, kami berhasil mengamankan bayi yang diperkirakan berumur tiga minggu. Kondisinya pada saat itu baik, sehat, dan keterangan yang awal disampaikan oleh bidan yang berinisial RS ini, bayi itu untuk diasus sendiri. Tetapi penyidik tidak berhenti sampai penemuan itu mengembangkan dan pada akhirnya kembali melakukan penangkapan kepada bidan yang berinisial SP. Apa sebenarnya peran dari dua bidan tersebut, Pak, sehingga ditetapkan sebagai tersangka? Kedua bidan ini dilihat dari kronologis awalnya yang berinisial RS ini pada bulan Oktober 2020 pernah menjual bayi kepada pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama, yang berinisial ASIN. Nah, RS ini membeli bayi yang kedua yang kami bawa pada hari kemarin itu, itu dari SP, bidan SP, dengan harga 13 juta. Jadi antara SP, RS, dengan pelaku yang kita amankan pertama kali, itu ada keterkaitan satu sama lainnya. Dan bisa kita katakan mereka ini adalah sindikat. Apakah benar, Pak, bahwa orang tua dari bayi yang memberikan anaknya langsung kepada pelaku untuk dijual? Ya, ini yang masih kita dalami. Karena sampai dengan sekarang, penyidik masih terus mengembangkan keterangan-keterangan yang sudah pelaku ini untuk mencari keberadaan kedua orang tua bayi ini. Apa motif pelaku sebenarnya, Pak? Apakah hanya soal ekonomi atau ada motif lain? Keterangan yang kami dapatkan, kedua bidan ini untuk mencari keuntungan. Sama seperti yang kami dapatkan keterangan dari pelaku yang pertama ASIN itu. Baik, dengan ditangkap dan ditetapkannya dua bidan ini sebagai tersangka, total sudah ada tiga tersangka, termasuk tersangka A. Sebenarnya, sudah berapa lama praktek ini dijalankan oleh pelaku dan berapa banyak bayi yang sudah dijual oleh pelaku? Kurang lebih, praktek ini dari semenjak bulan Oktober, pertama kali RS menjual bayinya kepada A. Jadi, perkiraan di bulan itu, mereka sekitar empat bayi yang mereka sudah jual-belikan. Dan ini masih terus kita dalami. Baik, apakah sudah ada informasi, Pak, terkait siapa pihak-pihak yang membeli bayi-bayi tersebut dan berapa harga bayi yang dijual oleh pelaku? Sampai dengan saat ini, penyidik Renakta masih terus mendalami, terutama posisi bayi yang pertama yang sempat kita lakukan transaksi dengan anggota kami, itu yang terus kita dalami. Ya, apakah ada pihak lain yang diduga terlibat selain orang tua bayi yang kini dalam pengejaran? Ya, kemungkinan-kemungkinan itu akan terus kita kembangkan, upaya penyidik membuahkan titik terang. Dalam waktu dekat, kemungkinan untuk orang tuanya pun juga sudah bisa kita update. Ya, lalu terakhir, Pak, apa langkah pihak kepolisian ke depan untuk membasmi penjualan manusia atau bayi, khususnya di wilayah Sumatera Utara? Ya, yang jelas, kami terus berkoordinasi dengan KPAI, kemudian dengan stakeholder yang lainnya, untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian hal-hal yang lain terhadap lingkungan untuk menjaga buah hati, anak-anak, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kombes Hadi Wahyudi, Kabit Humas, Pol, dan Sumut sudah bergabung bersama kami di Top News.